You coba sedikit, tidak perlu terlalu detil ya, tapi coba jelaskan ke kita sedikit hingga kemudian kenapa Anda, tentu saja Anda mewakili pemerintah ya sebagai wakil menteri, bukan jabatan yang rendah ya untuk mengeluarkan pernyataan seperti ini. Apa identifikasinya hingga kemudian teman-teman di pemerintahan setidaknya di empat kementerian yang diberitakan oleh Pak Prabowo itu mengatakan, ada permainan nih kalau kayak gini nih, ada sesuatu nih kalau kayak gini. Kalau ini kan analisa saya ya, dan saya punya keyakinan 100%, saya bisa pertanggung jawabkan jabatan saya, saya silahkan pencet saya kalau saya salah. Ada yang namanya monster hadir, monster itu bernama Capman, pusat menteri perdagangan nomor 8 2024, itulah yang membuat beberapa semakin collab, itu monster di kawan-kawan pengusaha tekstil ya, dan itu mereka sampaikan, Pak Noel ini monster buat kami, ini gangguan yang paling besar. Ini para pendebah ini nggak paham tentang, dia demi cuan dia mengorbankan puluhan ribu buru yang punya dampak ke keluarganya, kita total itu bisa 200 ribu angka kemiskinan dalam satu hari jika seritek itu dihancurkan. Kalau ternyata itu menyangkut dengan perilaku pemerintahan sebelumnya gimana, bro? Nggak peduli, ini tidak bicara yang kemana, kita bicara ke depan, ini kan bicara tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang, kita tangkep. Kalau nggak sih, lebih-lebih dipecat lah, kalau nggak bisa berantas manusia-manusia ini para, apa nih, berdebah ini nih. Meskipun itu teman-teman Anda di kabinet? Nggak peduli, nggak peduli, gitu loh. Ini kan persoalan buat bangsa ini, saya hanya loyalitaskan loyalitas tunggal, saya. Loyalitas terhadap Prabowo yang punya cita-cita. Noel ini mulai tajam ini, kita apresiasi ya kalau itu untuk kepentingan rakyat, tapi kalau dalam konteks jilat-benjilat tentu kita kritisi. Kita lihat. Dua vaksin di kabinet Prabowo itu nyata adanya. Satu persatu loyalis Mulyono pergi dan mulai menyerang Mulyono. Dan kalian harus tahu keputusan Mendag nomor 8 tahun 2024 yang dikeluarkan Zulhas itu atas arahan atau suruhan dari mantan presiden Sialat. Siapa ini, Sintia. Coba kita dengar ya di podcast-nya. Siapa ini? Akbar Faisal Uncensored. Anda coba sedikit, tidak perlu terlalu detil ya, tapi coba jelaskan ke kita sedikit hingga kemudian kenapa Anda, tentu saja Anda mau wakili pemerintah ya sebagai wakil menteri, bukan jabatan yang rendah ya, untuk mengeluarkan pernyataan seperti ini. Apa identifikasinya hingga kemudian teman-teman di pemerintahan, setidaknya di empat kementerian yang diberitakan oleh Pak Prabowo itu mengatakan, ada permainan nih kalau kayak gini nih, ada sesuatu nih kalau kayak gini. Kalau ini kan analisa saya ya, dan saya punya keyakinan 100 persen, saya bisa pertanggung jawabkan jabatan saya. Oke. Saya silahkan pencet saya kalau seandainya saya salah. Ada yang namanya monster hadir. Monster itu bernama Capman, Pusat Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Iya. Itulah yang membuat beberapa semakin collab. Itu monster di kawan-kawan pengusaha tekstil ya. Dan itu mereka sampaikan, Pak Noel ini monster buat kami, ini gangguan yang paling besar. Oke. Ini para berdebah ini gak paham tentang, dia demi cuan, dia mengorbankan puluhan ribu buruh yang punya dampak ke keluarganya. Kita total itu bisa 200 ribu angka kemiskinan dalam satu hari jika seritek itu dihancurkan. Kalau ternyata itu menyangkut dengan perilaku pemerintahan sebelumnya gimana, bro? Gak peduli. Ini tidak bicara yang kemana, kita bicara ke depan. Ini kan bicara tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang. Kita tangkep. Kalau gak sih, lebih-lebih dipecat lah. Kalau gak bisa memberantas manusia-manusia ini para, apa nih, berdebah ini nih. Meskipun itu teman-teman ada di kabinet? Gak peduli. Gak peduli. Gitu loh. Ini kan persoalan buat bangsa ini. Saya hanya, loyalitas kan loyalitas tunggal, saya. Loyalitas terhadap Prabowo yang punya cita-cita. Loyalitas saya, loyalitas tunggal kepada Prabowo. Dulu kurang lebih kan sama juga bilangnya. Loyalitas saya, loyalitas tunggal. Loyalitas kepada Jokowi. Tapi oke lah ya, di sisi itunya, coba kita maklumi dengan gayanya Noel. Tapi dia bisa mau mempertaruhkan jabatannya. Saya gak peduli kalau ternyata ini akan kena juga ke sesama kabinet. Tadi Noel bilangnya begitu ya, saya gak peduli. Artinya apa? Yang dia bilang biadab arahnya ke siapa? Ya ke Zulgitlihasan. Siapa lagi Menteri Perdagangan di eranya ketika keluar Permendang itu yang membuat kolaps perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik di Indonesia. Jadi makin seru ini. Makin buka-bukaan, makin seru, makin kelihatan vaksi Prabowo dan vaksi Mulyono. Ada 17 Menteri dari warisannya Jokowi. Apakah ini akan segera dihabisi oleh Prabowo? Saya berharap demikian. Tapi beberapa mungkin akan tetap dipertahankan kalau dia bisa berbalik. Ya kayak beginilah, kayak Noel, kayak Bahlil, begini misalkan. Kan dia jago sekali menjilat. Dan ketika Jokowi sesuai judul tadi, apakah ini cara Prabowo ngantemi Jokowi? Ya bisa jadi dengan gayanya Pak Prabowo, seorang militer. Tapi kita lihat bagaimana posisi tersudutnya Jokowi hari ini. Bahkan ketika Abraham Saman dan kawan-kawan ke KPK menagih kelanjutan dari dugaan korupsinya keluarga Jokowi. Ini dibela oleh PSI. Tidak terima tuduhan korupsi keluarga Jokowi. Hentikan narasi tendensius. Waduh. Ini siap-siap hancur lemur ini PSI ya. Makin terkuak nanti. PSI berkomentar setelah Abraham Saman menyambangi KPK minta dugaan korupsi keluarga Jokowi diusut. PSI minta semua pihak tidak menyebar tunduhan tendensius dan tanpa dasar. Dasarnya banyak banget itu fakta datanya itu yang disodorkan. Pada dasarnya masyarakat dari berbagai lapisan berhak mencari informasi terkait penakanan sesuatu perkara ke penegak hukum. Berarti gak ada masalah dong ya. Namun kami juga berharap upaya mencari informasi ini tidak disisipi narasi-narasi tendensius yang menciptakan asumsi keliru. Kata Direktur LBH PSI Nasrullah dalam keterangan tertulisnya. Ya dari mana lagi? Kekuatan mereka kan hanya dari Jokowi ya. Jokowisme PSI itu. Barangkali sekarang akan bertransformasi menjadi Prabowoisme. Pokoknya siapa yang menjadi kekuasaan itu harus dijilat dan dijadikan isme. Gitu barangkali karakter PSI ya. Ada kawan saya itu salah satu ketua DPP PSI. Diajakin apa? Porgas. Ya nanti dipertimbangkan dulu. Ngilang aja. Aduh. Ingat nih Wakapori bilang begini nih. Polisi udah cukup banyak. Cukup besar. Mereka juga jijik lah. Mau pungli-pungli yang cuma Rp5.000-Rp10.000 sekarang. Remunerasi besar sekarang. Polisi itu. Lebih dari gajinya. Ya iya. Silahkan para media silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini perintah saya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya kita perisa benar. Kita pecat hari itu. Pelanjangin dia. Polisi udah cukup banyak. Cukup besar. Ya. Senada ya dengan yang disampaikan Pak Kapolri Sikit juga. Siapa yang berani mengkritik polisian sangat keras maka dia adalah sahabat kami. Jadi kita ingin jadi sahabat Kapolri ya. Sahabat polisi. Satu instruksi dari Kapolri bahwa apabila ada masyarakat yang berani memposting atau mempiralkan apa yang telah dilakukan oleh anggota Kapolri di lapangan. Terutama pungli ya. Kaitan ini dengan sebetulnya secara luasnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Ini punglinya. Maka diperintahkan pada seluruh jajaran untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Nah mantap mantap. Mudah-mudahan bukan cuma omon-omon di depan media saja ya. Di depan publik saja. Tapi itu betul-betul terwujud dalam tindakan kehasaraan polisi ya. Salam presisi. Gitu ya. Mudah-mudahan ini terjadi di fakta realita hari ini. Nah ini sekedar mengingatkan saja nih. Kalau setboard itu sudah ditangkap gara-gara dianggap mempromosikan judi online. Padahal dia hanya menyebut nama orang yang ngasih gift. Memang itu juga salah ya. Cuman agak repot juga kalau ketika live seperti ini. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh artis influencer ini? Ini sudah jelas-jelas. Jelas sekali dia mempromosikan judi online. Nah ada tuh ditangkap. Mudah-mudahan setelah kita viralkan begini. Tangkap ya. Dan ini kita mirzani. Ini semua sedang mempromosikan judi online ini. Ada ini. Kalau saya sebut ini berarti saya gak tahu namanya. Sule. Kemudian siapa ini? Dewi Persik. Kemudian Rapper. Ini siapa lagi? Wulan Guritno. Vicky Prasetyo. Sekarang jadi calon bupati. Mana? Bu Yolali apa mana? Ada juga Gilang Dirgi. Calon wakil bupati KBB. Kalau tidak salah. Ari Lasso. Wendy Cagur. Anggota DPR. Dari PDIP. Ada ini. Ada Sule. Oke. Ditunggu ya. Pak Polisi. Ini kan buktinya sudah jelas tuh. Tadi kan kalau ada pungli. Kalau ada apa. Silahkan ya. Ini judul nih. Yang menjadi perhatian kita bersama nih. Jadi. Segera saja. Pak Polisi ya. Sekalian. Menyisir anasir-anasir negatif Jokowi. Mudah-mudahan ini adalah gerbang. Bagi Jokowi. Bisa diusut. Dan diadili. Diadili saja. Kalau saya sih secara pribadi. Tidak meminta untuk. Yang lebih jauh. Cukup adili saja. Dengan adil. Pak Prabowo tidak perlu cawe-cawe. Tunjukkan buktinya. Faktanya. Datanya. Adu di pengadilan. Dan tindak yang bersalah. Sudah. Segitu saja.